Hai di depan gerbang sebuah jembatan di kota London duduklah seorang buta peminta-minta setiap hari ia duduk disitu sambil memainkan biolanya yang sudah usang dan menaruh kaleng di depan tempat duduknya dia berharap orang-orang yang lalu lalang akan merasa iba mendengar menggesekkan biolanya lalu memberinya sedikit uang pada suatu hari seorang pria berjubah panjang lewat disitu pria itu memperhatikan si pengemis buta memainkan biolanya dan ternyata tidak ada seorang pun yang lewat mau memperhatikan si pengemis itu apalagi memberinya uang kemudian pria itu menghampiri si pengemis dan memintanya untuk meminjamkan biola usangnya si pengemis buta menolak katanya tidak ini adalah hartaku satu-satunya pria tersebut terus membujuk hanya untuk sebuah lagu sajalah katanya dengan agak terpaksa akhirnya si pengemis meminjamkan biola tuanya pria berjubah sepanjang kemudian berbisik saya akan beri contoh padamu cara memainkan biola dengan sepenuh hati dengan sungguh-sungguh menghayati kemudian pria berjubah itu segera mulai memainkan sebuah lagu dengan luar biasa indah dan syahdu suara biola tua yang sama bisa menjadi sangat halus dan menyentuh hati membuat semua orang yang lewat berhenti mereka berkumpul mengelilingi si pemain biola berjubah bersama si pengemis buta semua orang terdiam terhanyut oleh gesekan biolanya kerumunan besar semakin banyak si pengemis buta pun terkesan dan ternganga ia tidak dapat berkata-kata kaleng yang tadinya kosong kini telah penuh dengan uang bahkan hingga tidak tertampung bukan hanya uang merecehan tapi lembaran dolar banyak bertumpuk disitu saking banyaknya orang terhanyut tidak cuma satu lagu melainkan beberapa lagu dimainkan oleh si pria berjubah itu hingga akhirnya ia harus mengakhiri permainannya sambil mengucapkan terima kasih ia mengembalikan biola kepada si pengemis dan berpesan sekarang pulanglah dengan uang yang engkau dapat hari ini belilah pakaian yang baik mandi cukur rambutmu dan rapikan jenggotmu mulai besok bermainlah seperti yang aku katakan dan aku contohkan tadi sambil berlinang air mata dan gemetar si pengemis mengucapkan terima kasih pria berjubah hanya tersenyum lalu beranjak perlahan meninggalkan tempat itu keesokan harinya pengemis buta sudah kembali duduk di tempat yang sama dengan penampilan yang berbeda ia memakai setelan jas rambut dikucir janggut rapi dan sedikit aroma parfum yang lembut lalu ia mulai memainkan biolanya dengan halus sepenuh hati meresapi terdengar sungguh indah dan syahdu kali ini dalam waktu sebentar saja orang-orang yang lewat kembali berkerumun menikmati lagu-lagu sambil memasukkan uang ke dalam kotak yang cukup besar bukan lagi kaleng sejak hari itu si pengemis buta ini tidak lagi disebut peminta-minta tetapi orang menyebutnya seniman jalanan yang sangat menghibur para pejalan yang lewat nasib si pengemis buta sudah berubah tetapi ia tidak pernah tahu siapa pria berjubah yang telah menolongnya apakah saudara ingin tahu siapa pria berjubah panjang itu ia adalah Niccolo Paganini Sang Maestro Biola Paganini telah memberi bantuan sesuai dengan profesinya dia tidak memberi uang tetapi ia telah memberikan sebuah resep yang sangat berharga saudaraku banyak cara bagi kita untuk bisa menjadi seperti Paganini dalam membantu orang lain lakukanlah sesuai dengan kemampuan dan talenta kita jadikanlah hidup ini penuh arti dengan cara membantu sesama kebahagiaan sesungguhnya adalah bukan berapa banyak orang mengenal kita melainkan berapa banyak orang-orang yang hidupnya menjadi bahagia karena kita kiranya hidup kita boleh menjadi berkat dan bermanfaat bagi banyak orang dan bermanfaat bagi banyak orang-orang yang hidup kita